there's not much to do when all I can is thinking about your nomor satu yang dimasukkan janganlah dibaca dulu pada pilihan pertama seharusnya sama aja nah guys jadi ini lanjutkan video aku kalau kalian belum nonton part 1 ini kalian nonton nah ini adalah formulir pendaftaran calon mahasiswa jadi kalian nggak perlu ke unsika kalian bisa daftar secara online Oke yang pertama adalah kalian masuk tanggal pendaftaran jadi udah otomatis nggak usah ini juga udah matis gelombang pendaftaran kalian pilih disini kalian mau ikut yang mana ujian mandiri atau S1 atau ujian mandiri S2 atau punya nilai UTBK dan ini sesuai yang kalian ada aja setelah kalian mau ikut yang mana terus jenis seleksinya menjadi harus pilih dulu ya coba aku mau ujian mandiri S1 deh terus nah kita klik yang ini Nah kalau misalnya kita misalnya pilih 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 ini deh Saintec Nah menggunakan nilai TBK Saintec jadi otomatis setelah kalian Oke jadi kita lanjut kita pakai mana tadi ujian mandiri S1 aja deh Nah kita ujian terus nama lengkap nama kali lengkap kalian siapa terus Kak jenis kartu identitas disini ada KTP nah kalau kalian belum punya KTP kalian bisa lihat nih kalian di kartu keluarga ya lalu nomor induk siswa nasional sini terus terus nomor kartu keluarga tempat tanggal lahir tanggal lahir terus email nah nah jika email lebih dari satu gunakan tanda koma sebagai pemisah misalnya anda at jim at mile.com terus anda satu at boke.com terus pokoknya tulis aja email kalian yang aktif terus ada jenis kelamin tinggal pilih terus status perkawinan terus juga agama lalu asal negara Indonesia terus alamat rumah kalian susun kampung dan lain sebagainya dan ini adalah telepon HP atau nomor WA kalian masukin lalu ini jenis masuk ke kolom dua yaitu data pendidikan asal jadi kalian dari mana misalnya dari SMA kalau misalkan gini ya jurusannya misalnya IPA terus jika jurusan pendidikan asal tidak ditemukan klik disini jadi kalau misalnya nggak ditemukan kalian ketik disini terus asal pendidikan jadi disini tuh ada ada banyak sih coba aku cari ada nggak ya SMA negeri satu lumayan lain ada nggak coba cari Oh kalau belum misalnya enggak ke daftar kita buat disini ya nih kita masukkan npsn sekolahnya terus nama institusi atau SMA nya terus alamat dan sebagainya kalian bisa tanyakan ke TU kalau kalian nggak tahu terus termasukkan kode post ini pokoknya data pendidikan asal kalian tinggal isi terus data orangtua ayah kalian siapa ibu kalian siapa nama walinya jika tidak ada isi nama ayah nah ini ya kalau nggak ada nama wali jadi kalian isi nama ayah terus sama dengan alamat pendaftar atau bukan kalau misalnya iya klik ini jadi kita nggak perlu isi lagi tapi kalau misalnya kita berbeda tempat tinggal sama orangtua kita tulis lagi oke koknya isi semua nah ini beli paket ini paket apa nih nah ujian Prodi Saintec atau sosum dan agama jadi cuman itu ya jadi enggak ada campuran terus ini apa nih pilih program study Oh kita harus pilih dulu misalnya kita Saintec deh aku misalnya pilih itu Prodi satu misalnya gizi terus kedua teknik elektrol lah ya terus program-program apa nih Oh reguler udah termasuk ya terus upload foto maksimal 2mb foto kalian gitu terus kita conteng ini ya Nah ini ada data khusus oke yang pertama itu adalah nomor pokok sekolah nasional NPSN terus pendidikan asal kita klik aja kita tulis misalnya itu ngarang aja ya terus NPWP jika ada terus nomor telepon terus terus nah ini nomor pendaftaran akun KIP jika pengusul KIP nah jadi Alhamdulillahnya tahun ini SMMTN USIK atau jalur mandiri USIK bisa pakai KIP lagi atau kartu Indonesia pintar kalau kalian misalnya sebagai PKH misalnya yang tinggal di ya atau tidak aja misalnya ini tidak misalnya nih ya tipe semuanya tuh diisi sesuai kondisi kalian ya terus ini pokoknya isi nomornya terus Nik dan lain sebagainya kalian isi nah ini jumlah tanggungan kan orang tua tapi hak yang dibiayai misalnya berapa 35 orang dan lain sebagainya ya dianuin aja terus misalnya tempat tinggal misalnya kalian nanti dikos gitu terus nikah ayat pendidikan dan lain sebagainya nah ini terus udah deh nah kalau udah semua kalian klik daftar ya oke karena tidak mendaftar jadi aku tutup oke nah nanti akan ada informasi pembayaran pembayaran terus nanti ada di sini pengumuman udah bayar belum terus nanti informasi kelulusannya disini pembayarannya via bank coba kita lihat nah disini kalian tinggal catat berapa nomor pendaftarannya terus tanggal lahir dan sebagainya login nah disini bakal ada nomor pendaftarannya terus nomor pendaftarannya gitu deh tinggal dibayarin 200.000 nih udah oke terus oke tadi aku udah suka surat pernyataan nah ini surat pernyataannya guys nah jadi gini kalian jadi tinggal diisi aja pertama kalian isi dulu diketik terus nanti di print terus di scan lagi baru di upload lagi di halamannya coba ini ada nggak panduan pendaftarannya nggak ada Hai panduan pembayaran dan berkulisan span petekin Oh ini span petekin ya terus petunjuk teknis cara pembayaran kate mahasiswa Oh iya ini belum eh pokoknya itu aja so itulah tadi tutorial dimasih cara daftar SMPTN tahun 2022 kalau kalian masih belum mengerti kalian bisa tanya aku di komen Oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa klik like dan jangan lupa subscribe ya untuk dukung channel ini ayo kita ke 2000 subscriber eh bismillah thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sub indo by broth3rmax